Pembesar ribuan petugas satuan polisi Pamung Praja Satpol PP, Rabu siang kembali berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar pemerintah pusat segera mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil. Aksi unjuk rasa petugas Satpol PP kali ini merupakan aksi yang kesekian kalinya. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah pusat segera memberikan payung hukum kepada Satpol PP dengan mengangkat mereka dari pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil. Saat ini ada sekitar 40 ribu lebih Satpol PP di seluruh Indonesia yang masih berstatus pegawai honorer. Sebagian dari mereka sudah mengabdi selama puluhan tahun sebagai Satpol PP. Selain menuntut untuk diangkat sebagai PNS, para petugas Satpol PP ini juga meminta jaminan kesejahteraan serta jaminan kesehatan. Para pengunjuk rasa ini mengancam akan bertahan di depan Istana Merdeka dan akan kembali berunjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kalau sampai hari ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat atau belum ada pembahasan tentang masalah pengangkatan bantuan Polisi Pamung Praja se-Indonesia menjadi PNS, kami akan terus menuduhi Istana ini sampai ada keputusan. Kami hanya meminta Kepres, itu keputusan Presiden, tentang pengangkatan kami menjadi Polisi Pamung Praja atau... Terima kasih telah menonton!